halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel mas vincent oke untuk di video tutorial kali ini saya lagi menangani sebuah kulkas aqua dua pintu bagian bawah tidak dingin kemudian keluar air juga di bagian pintu bawah kemudian di bagian atas hanya dingin saja tapi gak bisa beku teman teman ya oke sekarang kita akan coba cek dan seperti biasa kita ceknya ya nah yang pertama kita cek di bagian kipas ya jadi di bagian kipas usahakan disini ada hembusan angin kemudian untuk kulkas dua pintu ini di bagian bawah gak dingin kemudian ada keluar air ya di bagian bawah nah untuk ciri-ciri kulkas yang ada pengeblokan itu ada bunga es di bagian dinding freshernya tapi kalau misalkan masih baru-baru biasanya indikasinya pintu yang bagian bawah itu gak dingin ya kemudian udah terlihat di bagian lubang-lubang disini ini terlihat bunga es oke sekarang kita akan coba lepas untuk cover di bagian evaporator ataupun di bagian fresher nah disini udah saya lepas kita lepas dulu untuk di bagian kipas jadi untuk kulkas aqua dalemannya seperti ini oke selanjutnya untuk saluran pembuangan disini tidak lancar ya nah ini kalian bisa lihat nah ini kotor banget untuk saluran pembuangan sehingga ketika waktu pendefrostan airnya bisa tumpah ke bagian pintu yang bawah kemudian kita cek juga untuk di bagian sensor defrost nah kalau misalkan sensor defrost mengalami kerusakan udah pasti nanti terjadi pengeblokan bunga es dan yang mengakibatkan pintu bagian bawah itu tidak dingin seperti biasa untuk sensor defrost kalau misalkan ada embun es ataupun ada indikasi kerusakan yaitu indikasi ada air ya di dalam mending kalian ganti saja teman-teman nah ini kita lepas dulu nanti kita akan coba cek di bagian sensor defrost kemudian fuse kemudian kita akan juga cek di bagian heater ataupun pemanasnya teman-teman ya karena semuanya wajib kita cek semuanya mulai dari kipas semuanya lah kita cek ya di bagian kelistrikannya karena kalau misalkan ada salah satu itu terjadi pengeblokan bunga es juga teman-teman ya oke kita lepas nah disini udah saya lepas untuk sensor defrost kemudian fuse nah untuk fuse ini kalau misalkan kita tes itu harusnya nyambung ataupun bunyi ya kalau misalkan menggunakan avometer tapi kalau misalkan gak bunyi tapi keluar angka ataupun keluar nilai itu kalian ganti saja nah biasanya itu udah gak normal ya kemudian untuk bagian sensor defrost nah untuk sensor defrost ketika udah kemasukan air itu rata-rata udah error ya udah error kadang bisa nyambung kadang dia nyambung tapi nanti keluarnya gak 220V oke sekarang disini saya akan coba terangkan lagi yang selanjutnya di bagian heater nah kenapa kita harus cek di bagian heater secara fisik ya karena takutnya ini pecah ya teman-teman kadang meskipun di bagian kaca ini gak pecah kadang-kadang putus di bagian karetnya yang di ujung ya jadi ini selain kita cek secara fisik ya kemudian kita cek menggunakan avometer ini wajib kita cek teman-teman nah tinggal kita cari aja untuk jalur-jalurnya ya kemudian nah ini jalurnya ini salah satu ke bagian kipas ya yang warna putih kita cek ya dengan yang warna hitam ya oke disini setelah saya cek itu masih ada nilai artinya gak ada putus ya karena udah ada nilai berarti disini untuk heater aman gak ada masalah kemudian untuk di bagian saluran pembuangan udah kita bersihkan nah udah bersih dan caranya untuk membersihkan itu tinggal kita buka untuk di bagian pintu yang bagian bawah nah ini kan ada covernya ya ini ada cover kalian bisa buka aja kemudian nah ini kalian buka nah kalian buka biasanya mampet di bagian sini di bagian selang sini kalau misalkan udah bersih kita akan coba tes ya kalau misalkan udah bersih seperti ini tinggal kalian siram di bagian evaporator kemudian kalian tinggal lihat apakah saluran pembuangan ini lancar atau tidak ya karena meskipun apa namanya saluran pembuangan ini gak lancar kalau misalkan ya kalau gak lancar ini bisa terjadi pengeblokan bunga es walaupun semua komponen itu normal nah ini kan karena ini udah lancar ya jadi jangan dispelekan teman-teman masalah saluran pembuangan air yang tidak lancar oke karena disini untuk views dan sensor defrost udah saya cek dan udah saya ganti untuk sensor defrost yang baru karena ada apa namanya air ya di dalam kemudian untuk penyambungannya saya menggunakan solasi bakar supaya air gak masuk ya oke jadi ini tinggal kita pasang aja kita rapikan kembali kemudian nanti tinggal yang satu ya tinggal kita cek di bagian timer ya sebelum ke timer disini saya akan coba jelaskan untuk pengaturan suhu ke bagian yang bawah nah ini lubang yang menuju ke bawah teman-teman ini saya coba balik nah kalau misalkan kita setting kita atur suhu yang di atas ke bagian nomor 7 artinya mark freser itu udara yang menuju ke bawah itu lebih sedikit cenderung kulkas bagian bawah itu gak terlalu dingin ya kalau misalkan kita setting di angka 3 ya kalau misalkan di angka 3 maka udara yang dari atas ataupun yang dari kipas ya itu suhu dinginnya bisa turun ya setengah artinya untuk pintu yang bagian bawah itu lumayan dingin teman-teman nah kelihatan gak ya nah kalau misalkan kita geser ke angka 7 ini maka lubang ya lubangnya dia akan tertutup sehingga pintu yang bagian bawah ini tidak bisa dingin nah karena faktor pengaturan suhu ini ini bisa juga ya penyebabnya nah tapi kalau misalkan dari pengaturan suhu misalkan ada kesalahan itu tidak terjadi pengeblokan bunga es ya kalau misalkan terjadi pengeblokan bunga es berarti disitu ada kerusakan di bagian komponennya yaitu sensor defrost view seater dan juga yang lainnya jadi paham ya sampai sini kalau misalkan kita setting ke angka 1 berarti udara yang dari atas itu full ya ke bawah itu lebih dingin kalau misalkan banyak muatan ya oke sekarang kita cek di bagian timer jadi timer ini perlu kita buka kita cek ya nah disini udah saya buka untuk di bagian timer kalian bisa perhatikan nah untuk untuk timer udah jalan ya nah tuh udah jalan artinya timer ini masih berfungsi dengan baik kalau pun ada kerusakan ini timer sangat lama ya kemudian ada juga komponen seperti ini ini sebenarnya walaupun gak pakai ini juga gak ada masalah teman-teman ya entah kenapa ini dipakai ya ada dua komponen disini oke disini gak ada masalah kita pasang kembali untuk timernya dan kita pasang semuanya karena ini udah selesai perbaikan teman-teman ya tinggal kita pasang lagi oke jadi untuk perbaikan disini udah selesai ya ini kipas udah nyala ya udah keluar dinginnya kemudian untuk di bagian bawah yang awalnya itu ada air disini udah gak ada airnya lagi teman-teman jadi perlu kalian ingat-ingat ya kalau misalkan ada pengeblokan berarti disitu ada salah satu komponen ada kerusakan atau di bagian saluran pembuangan itu buntu nah kalau misalkan gak ada berarti bisa juga disebabkan karena pengaturan suhu yang di bagian pressure ini terlalu max ya jadi seperti itu teman-teman ya jadi tinggal kita setting aja nih kalau misalkan gak ada pengeblokan bunga es ya nah ini kan ketiga kalau misalkan banyak sayuran atau makanan di bagian pintu bawah kalian kecilkan saja kemudian kalian tinggal buka ya kalian cek di bagian ventilasi yang di bagian bawah nah ini udara lebih besar ya lebih besar karena kita kecilkan untuk di bagian pengaturan suhu yang di bagian atas ya jadi caranya itu seperti itu teman-teman nah sampai sini faham ya teman-teman ya oke mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar airul kalam sumassalamualaikum selamat menikmati